Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap melakukan pertemuan pada Kamis, 5 Oktober 2023. Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Kamis, 5 Oktober 2023. Pertemuan kedua belah pihak direncanakan untuk menjajaki peluang kerja sama politik antara PDIP dan PSI. Said berharap pertemuan Puan dan Kaisang membulatkan tekad dukungan PSI ke Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, Capres. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengakui jika sebelumnya PSI sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar, namun tidak pernah disampaikan secara formal organisatoris kepada PDIP. Terlebih DPP PSI sebelum kepemimpinan Kaisang lebih banyak bertemu dengan Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo. Namun Said menegaskan, PDIP tetap menghormati pilihan sikap politik PSI karena setiap partai memiliki otonomi masing-masing. Said berharap PSI masa kepemimpinan Kaisang lebih konkret, secara legal formal menyampaikan dukungan kepada Ganjar. Apalagi, pertemuan Kaisang dan Puan adalah pertemuan perdana setelah Kaisang menjadi ketua umum PSI. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal yang baik bagi PSI dan PDIP membuka lembaran baru yang produktif. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!